Pemirsa Ketua Harian PB Popsi Syafiril Nasution secara resmi membuka pertandingan cabang olahraga biliar pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024 yang digelar di Perdede Hol Medan, Sumatera Utara pada hari Senin kemarin. Dihadiri langsung oleh Ketua Harian PB Popsi Wilayah Sumatera Utara, Ketua Harian PB Popsi, Sekjen PB Popsi, serta seluruh Ketua Popsi se-Indonesia pelaksanaan pembukaan pertandingan cabang olahraga biliar PON 21 Aceh Sumut digelar di Perdede Hol Medan, Sumatera Utara, Senin sore kemarin. Dalam sabutannya, mewakili Ketua Umum PB Popsi Hari Tanu Sudipio Syafiril Nasution menyampaikan selamat bertanding kepada 151 atlet dari 32 provinsi di Indonesia. Syafiril juga mengatakan dalam hal ini PB Popsi mengharapkan timbul atlet-atlet baru yang bisa dibina dan dikembangkan untuk kejuaraan berikutnya. Tak hanya kejuaraan tingkat nasional, Syafiril pun mengatakan bibit baru dari PON ini juga dipersiapkan untuk kejuaraan tingkat internasional untuk mewakili Indonesia. Popsi kan ingin mengharapkan dari turnamen ini bisa timbul para aktivitas muda yang bisa kita sekembangkan kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Khususnya ada banyak kejuaraan yang akan kita ikuti, baik yang sifat nasional, maupun yang sifat nasional. Jadi ini kita harapkan dari PON ini akan terbiasa mereka akan melakukan kejuaraan. Ya, Popsi selalu berharap tidak hanya untuk PON beberapa juara internasional pun, SEA Games, SEA Games kita selalu berjuang. Pekuah umum selalu berjuang untuk bisa mendapatkan slot di setiap supran-supran internasional sebebun. Apalagi kalau di PON-2008 nanti yang rencananya akan di NTB, itu suatu tantangan yang harus dihadapi, bisa kita berjuangkan, pekuah umum bisa berjuangkan sehingga dilihat dipertandingkan di PON-2008. Diketahui cabang olahraga biliar mulai digelar sejak Senin tanggal 9 hingga tanggal 19 September mendatang. Sebanyak 151 medali akan diperbutkan dalam cabang olahraga ini. Dari Medan, Ahmad Ridwanasution, Ainews melaporkan.